Sapi yang mengkonsumsi sampah tak layak jadi hewan kurban karena mengandung zat logam yang membahayakan. Kandungan zat logam berlebihan terdapat pada sapi pemakan sampah dinilai bisa memicu timbulnya penyakit kanker. Tiap harinya ratusan ekor sapi berkeliaran bebas di DPA Putri Cemposolo, Jawa Tengah dan mencari makan di antara tumpukan sampah. Jelang datangnya Idul Adha, warga diimbau berhati-hati agar tak memilih sapi yang mengkonsumsi makanan di areal DPA. Disinyalir sapi-sapi ini akan langsung dijual tanpa melalui proses sterilisasi dengan melakukan karantina dan memberi makan rumput minimal 3 bulan sebelum disembelih. Kepasar-pasar itu? Kedagang. Kedagang langsung dimontor ke pasar. Oh berarti dari bapak langsung ke kedagang ya? Ya, dari ini itu langsung ke dagang. Biasanya berang mana, Pak? Yang apa? Yang beli itu. Oh yang beli itu dagang-dagang itu? Mekonang atau mana? Ya dagang Mekonang, ya dagang sinir ancah, ya dagang netean, ada dagang. Kalau jumlah sapi di sini banyak, Pak? Sampai ratusan ada, Pak? Ada. Semua itu ada. Dalam uji laboratorium yang dilakukan dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNS Solo, ditemukan kandungan logam berbahaya yang melebihi ambang patas dari sembel daging sapi pemakan sampah. Lebih lanjut, daging sapi bisa menyebabkan penyakit kanker, juga mengakibatkan penurunan fungsi kecerdasan otak pada anak. Jadi di TPA, itu ternyata TPA yang memelihara sapi, itu kandungan logam berat timbalnya itu adalah sangat tinggi. Jadi kesimpulannya bahwa sapi yang makan sampah di TPA, itu banyak mengandung atau dagingnya mengandung logam timbal. Di mana logam timbal itu salah satunya adalah bisa menurunkan IQ, terutama pada anak. Di samping berefek juga pada penyakit kanser. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus waspada. Sapi yang makannya sampah itu harus dipisahkan dulu selama 3 bulan untuk makan rumput biasa, baru dijual. Secara kasat mata, tak ada perbedaan antara sapi normal dengan sapi yang dipelihara di areal TPA. Butuh peran pemerintah melalui instansi terkait, agar sapi yang dipelihara di areal TPA tak dijual belikan, terutama jelang hari raya Idul Adha. Aga Ika melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!